Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus tetap semangat saudara kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dan sebelum memulainya mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih kesempatan indah kami mau membaca merenungkan firman Tuhan menjadi dasar kami melangkah sepanjang hari ini Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin nah saudara kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan dari masmur pasal yang pertama tentang jalan orang fasik dan jalan orang jalan orang benar dan jalan orang fasik nah kita akan melanjutkan masmur pasal yang kedua yaitu raja yang diurapi Tuhan kita akan menitik beratkan di ayat 1, 2 dan kemudian nanti kita lompat ke ayat 10 dan 11 firman Tuhan kata demikian mengapa rusuh bangsa-bangsa mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya selalu memang begitu saudara kalau kita lihat kondisi hari-hari ini ya kita lihat ya seluruh negara ya rusuh lah pasti saudara ya satu sama lain merasa hidup paling benar paling kuat, paling berkuasa sehingga negara yang lemah akan ditekan negara yang saling berkuasa saling mengambil powernya masing-masing dan ini adalah keadaan dunia yang kita tahu memang ini sangat rawan sekali dunia tidak akan semakin baik saudara sehingga nanti ada satu pemikiran-pemikiran para pemimpin-pemimpin dunia ini merasa diri paling pintar daripada Allah sehingga ruang komprominya makin tinggi dan akhirnya mereka ingin melawan Allah ini adalah parah sekali saudara nah kita bersyukur kita punya pemimpin yang takut Tuhan punya pemimpin yang setidaknya saudara tanda kutip lebih baiklah daripada yang lain kenapa saya katakan demikian? karena pemimpin kita pada hari ini adalah pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan tentang kebutuhan rakyat buktinya vaksin dibuat gratis dia akan berpikir bagaimana ada bencana di mana dia akan turun dan itu menjadi satu contoh yang baik sekali saudara doa kita supaya pemimpin kita ini yang bisa ada dalam track ya Tuhan saudara ingat engkau ada di dalam bangsa ini maka engkau harus berdoa buat bangsa kita sendiri ketika engkau berdoa untuk bangsa kita saya yakin bangsa ini pasti akan diberkati Tuhan jangan hanya engkau menikmati berkat dari bangsa ini tetapi engkau tidak mau berdoa untuk bangsa ini mulailah kita ada waktu tiap hari berdoa untuk Pak Jokowi sebagai presiden, wakil presiden, Pak Maruf Mamin seluruh jajaran menteri dan kemudian dengan Polri, dengan TNI didoakan supaya mereka dijaga Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan lebih daripada itu seluruh kepala daerah dalam berkat Tuhan supaya kita tidak masuk dalam pusaran permainan politikan di dalam dunia maka di ayat yang ke-10-11 oleh sebab itu Hai Raja-Raja bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran Hai para hakim dunia beribadilah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar adalah komitmen kita kita berdoa bangsa ini memuji Tuhan menyembah Tuhan tidak mengagumkan kepada orang lain tidak mencari mistik ataupun bergantung kepada orang-orang lain tapi bergantung pada Tuhan doa kita Indonesia diberkati oleh Tuhan dunia dipulihkan oleh Tuhan biarlah perlindungan ini menjadi berkat bagi kita semua mari kita bersatu dalam doa terima kasih kesempatan baik kami mengerti, memahami Mas Murdua ini bahwa keadaan dunia boleh berubah tetapi kami ada di Indonesia kami perkatakan Indonesia diberkati Tuhan Indonesia dilawat Tuhan Indonesia dipelihara Tuhan biarlah apa yang kami lakukan di bangsa ini bermanfaat dan manfaat itu juga kami nikmati di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin saudara tetap jaga kesehatan ingat jangan banyak keluar tetap terus pakai masker dan selalu rajin untuk mencuci tangan Tuhan Indonesia memberkati kita semua God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati